PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Dan memang Mayoritas diantaranya Banyak membahas Atau mengadukan soal Yang diduga ada pelanggaran Kaitannya dengan pemilu Yang diduga ada Pers ini yang dianggap Kok tidak semestinya ya Menayangkan seperti itu atau mungkin Dari koran Memberitakan kaitannya dengan pemilu Jadi pengaduan-pengaduan yang terkait dengan pemilu Itu saat ini jumlahnya ratusan Luar biasa Dan tadi ada 500 Kalau dari jumlah tersebut berapa banyak Yang melaporkan secara langsung Kepada Dewan Per seperti itu Ada setidaknya puluhan itu yang langsung datang Karena ketidakpuasan terhadap satu media Baik itu cetak elektronik Ataupun media cyber itu ada Bahkan yang sampai dari Kabupaten Sorong Sanapun dari Papua itu ada yang langsung datang Nah jadi memang Melihat dari dinamikanya di tahun politik ini Menjelang pemilu Ini akan semakin tinggi sekali Nah oleh sebab itu tadi yang Seperti yang saya sampaikan di awal Bahwa salah satu konsentrasi kita saat ini Adalah bagaimana supaya media ini Juga ikut mengedukasi masyarakat Baik itu masyarakat pembaca Ya untuk media cetak Masyarakat pemirsa untuk TV Maupun masyarakat pendengar Untuk yang media radio Nah kenapa? Karena jangan hanya sekedar Menikmati panennya tadi Panen dari pemilu Untuk iklan-iklan Tapi juga sebaiknya Mengedukasi dalam arti Menyampaikan kepada masyarakat Bagaimana mekanisme Ataupun tahapan menjelang pemilu nanti Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah Harus kita pahami Ini bukan sekedar prosesnya saja yang dikawal Tapi bagaimana kualitas hasil pemilu ke depan Nah kenapa? Karena kita harus mengakui Dalam 2013 ini Ketika kita melihat parameter Dari sejumlah pilkada-pilkada Di beberapa daerah Angka partisipasi pemilih itu Jauh sekali merosot Semakin menurun Artinya apa? Ada pesimisme masyarakat Masyarakat itu sudah antipati Kalau sudah mau bicara soal politik Mereka gak mau tahu Apalagi ikut mencoblos Atau ikut memilih misalnya Nah itu kelihatan Dari beberapa pilkada di sejumlah daerah Dalam tahun 2013 Itu kelihatan secara grafik Itu sangat menurun Merosot Bahkan tingkat partisipasi masyarakat Di sejumlah daerah Untuk ikut pilkada itu Sudah Hampir 50% Goal putnya Nah Goal put ini adalah Salah satu PR bagi media Menjelang pemilu Bagaimana caranya Bagaimana caranya Jangan hanya sekedar Membuat ini menjadi sebuah tugasnya KPU saja Atau penyelenggara pemilu Ini juga tanggung jawab sosial Seperti tadi saya sampaikan Oke baik Kedepannya supaya masyarakat Jangan goal put Nah itu sendiri kalau dilihat penyebab goal putnya itu Apa ini apakah memang juga Karena pers Seperti itu Ya jelas Kecewaan ya Dari hasil pemilu Atau mungkin dari hasil Yang ada selama ini Proses politik Mungkin kecewa kepada pemerintah Baik itu di pusat maupun daerah Kecewa kepada partai politik Yang dianggap hanya sekedar menjual janji saja Kecewa kepada mungkin Legislator yang saat ini berada Di posnya masing-masing Baik itu di DPR atau DPRD Yang mungkin dulu Waktu pas mau pemilu Mereka banyak janji Tapi sekarang tidak dipenuhi Jadi kekecewaan itu Itu sudah menjadi satu kesatuan Yang membuat mereka Atau masyarakat ini kecewa Dan tidak mau ikut memilih lagi Oke Baik ini kembali lagi ke Persoalan pelanggaran nih Pak Jimmy Dari 500 Yang diadukan Seperti itu kan Berapa banyak yang sudah ditangani oleh Dewan Pers Sudah lebih dari separuh Setidaknya Penyelesaian oleh Dewan Pers ini Salah satunya misalnya Itu dalam bentuk Penilaian Dan rekomendasi Jadi pernyataan Penilaian dan rekomendasi Baik itu karena Misalnya pengaduan itu Lebih kepada fokus Medianya yang dianggap bersalah Atau mungkin jurnalisnya Banyak juga pengaduan Ya kalau kami lihat 85% dari pengaduan itu Karena adanya potensi Atau ada kecenderungan Pelanggaran kode etik jurnalistik Nah makanya dalam kesempatan ini Kami juga ingin menghimbau Kepada semua jurnalis Ya khususnya misalnya Di Indonesia Network Dengan di kelompok media Balik Post Mudah-mudahan Tetap menegakkan Kode etik jurnalistik Karena kalau kode etik jurnalistik Itu dijalankan Niscaya nanti Kita menjelang pemilu Tidak usah khawatir lagi Pasti semua Akan berada Di dalam track yang benar Kita pasti akan paham Bagaimana sesungguhnya Memberitakan pemilu Karena kita paham Kode etik jurnalistik Oke Nah kalau dari penyelesaiannya nih Pak Jimmy Apa yang dilakukan nih Jika ada pelanggaran-pelanggaran Dilakukan oleh pers Apa sanksi yang diterapkan Kepada mereka Seperti itu Ya sesuai dengan undang-undang pers Jadi beragam Jadi kalau medianya Tentu saja Kita memberikan rekomendasi Mereka harus memberikan hak jawab Kalau memang itu keliru Mereka harus meminta maaf Kalau memang dibutuhkan Ya Tentu saja ini secara proporsional Kalau untuk jurnalisnya Kita merekomendasikan Bagaimana supaya Si jurnalis ini Atau si wartawan ini Dilatih kembali Dan kalau memang kesalahannya fatal Silahkan diambil Tindakan yang tegas Oleh si media Misalnya kalau memang dalam Melaksanakan tugas jurnalistik Ternyata Dia melakukan tindak kemerasan Kalau itu tidak boleh Masuk ke dalam Penyelesaian Berdasarkan gelik Undang-undang pers Tapi sudah harus masuk ke dalam Gelik Pidana umum Atau pidana khusus Nah oleh sebab itu Hati-hati Ya Para jurnalis kita Untuk ke depan Apalagi ini sudah tahun politik Dalam bertugas Jangan pernah tergoda Untuk melakukan Aksi-aksi di luar Yang namanya Kode etik jurnalistik tadi Yang tetap berpakem kepada Kode etik jurnalistik Begitu lepas Maka Sanksi yang berat Itu akan mengancam Termasuk diantaranya Bisa-bisa jurnalisnya Berhentikan Kalau memang dia melakukan Pelanggaran berat Oke Nah ini Tadi sesuai dengan janji saya nih Kita bakal membacakan Twitter Tweet dari Pemisah setia Indonesia Network Ini ada satu nih Dari Rudy Saat ini Parpol mempunyai media Sebagai motor penggerak Untuk pemilu Tanggapan dari Dewan Pers Seperti apa? Jelas Jadi sebagai The fourth state Ya istilahnya Kekuatan keempat Dari satu negara Pers ini Setelah Legislatif Judikatif Dan eksekutif Ya keempat ini pers Jadi Kalau negara itu Hancur dalam hitungan detik pun Itu pasti karena pers Dan negara ini Terbangun Image-nya dalam hitungan detik Itu pasti karena pers Oke Jadi yang disampaikan tadi By Twitter Memang benar Ya terima kasih Memang Kekuatan keempat ini Yang sekarang Diemban oleh pers Ini yang Jangan sampai Disalahgunakan oleh pers Jangan mentang-mentang Jadi kekuatan keempat Jadi Semahunya saja Dalam bertindak Apalagi nanti Mau dekat pemilu Harus hati-hati Jangan terlalu di atas angin Pers kita justru Oke Terakhir Pak Jimi Closing statement Mengenai pers Dan pemilu Ada gak yang ingin Pak Jimi Sampaikan kepada pemirsa Ya Tentu saja Kepada Indonesia Network Kepada Kelompok media Balik Post Kepada semua pemirsa Termasuk diantaranya Kepada semua jurnalis Semua media Yang mungkin menyaksikan Program ini Kami dari Dewan Pers Sangat mengharapkan Sekali kerjasama kita semua Dalam Mensukseskan Pemilu Jadi not only by proses Tapi tidak hanya sekedar prosesnya Tapi bagaimana kita memastikan Kedepan hasilnya sukses Pemilu ini Menghasilkan pemimpin yang baik Bagaimana caranya Nomor satu Mari sama-sama Kita mensosialisasikan Pemilu ini Agar Jangan sampai masyarakat Golput Silahkan kecewa Jangan pilih Misalnya Partainya atau orangnya Tapi lakukan itu Di ruang pencoblosan Tapi jangan sampai Tidak datang Atau golput Karena itu sama dengan Menghilangkan hak kita Untuk menentukan Masa depan bangsa Dan yang kedua Pus untuk media Dan juga pekerja-pekerja Jurnalis Jurnalis-jurnalis Maksud kami Bagaimana supaya ke depan Tetap berada dalam track Melaksanakan Kodetik Jurnalistik Tercaya lah Pasti pemilu ini Akan terkawal dengan baik Dan menghasilkan Seperti yang tadi Kita harapkan bersama Oke baik Baik terima kasih banyak Sama-sama Pak Jimmy Sukses juga ya Sukses Anda dan teman-teman Iya dan Pemilu ini Itulah perbincangan saya Dengan wakil ketua Komisi Hukum Yaitu Jimmy Silalahi Dan pesan terakhir Dari saatnya Yaitu jangan lupa Untuk mencoblos Dan jangan mensiasakan Hak pilih Anda Pada tanggal 9 April 2014 Saya Bayutan Pamit undur diri Terima kasih banyak Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa